dan beliau maka Insya Allah kita semua akan tetap setia dengan beliau dan terakhir saya sampaikan ucapan selamat menjadi pengantin baru kembali Kiai warah punya maaf warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan terima kasih testimoni yang kedua akan disampaikan oleh Gus Fahim ploso kepada beliau diaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin ya abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Hai Romo Kiyai Marzuki rahasi pun kutu nangis nih Sandi barat Hai oro hadirin stoyo punyai sa'idah koncok-koncok santri-santri Mbah Ya Marzuki dan pecintanya boden kata sing badi kulo aturakan kulo namung pingin matur bileh Ya Marzuki bukan hanya sebagai kiai pondok gasek kemawon tapi kiai Marzuki juga merupakan senior buat kita semua yang ada di PWNO Kulo Gus Salam Gus Kausar masuk PWNO kerantan dari Akenye Marzuki jadi sudah sewajarnya kalau kita semuanya ikut prihatin ikut menangis dengan situasi yang ada seperti ini waw Gus Salam dawuh kata tapi sing jelas saman kudu ngiling-ngiling ya Marzuki dipecat faktoreo krono Gus Salam loh gak percaya saman jadi sebenarnya ya Marzuki adalah kurbannya Gus Salam tapi Mboten jeneng kan harus tahu bahwa kita punya pemimpin seperti ya Marzuki ini sangat langka Pak langka Gus-gus itu gak ada yang tegas gak ada yang ketegasannya melebihi Marzuki ya Marzuki tidak mau terbelenggu dengan situasi beliau tetap berani apa ya istilahnya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya sekalipun toh itu mungkin resikonya sangat besar sekali situasinya seperti ini ini karena ketegasan beliau nah kita-kita yang ada di bawahnya itu kadang-kadang juga bingung ya Allah kok toh wagasman ya Marzuki padahal ya Marzuki itu kalau di kantor itu tegas tapi kalau di dalam rumah itu sangat romantis Pak ngawur ya kamu juga seudon ngawur romantis sangat romantis bahkan seringkali keromantisannya dibawa di kantor luar biasa nyon seowu ya ini ini kan anu testimoni dan terus bebas maho kalau buat itu nonton dalam semerapi sak lintunin niku masalah keilmuan gak usah diomongnya Pak buat nonton ceritanya ketua PWNO ngaji ini PWNO kecuali Mbak Ye Marzuki gak ada beliau adalah ketua NO yang yang mengisi kantor NO dengan pengajian-pengajian kutubus sofrok gak ada yang seperti itu rata-rata kiai-kiai yang ada di sana ya cuman rapat kemudian pulang lagi Ye Marzuki Ye Marzuki mengadakan pengajian rutinan tiap hari apa itu Kak Sabtu malam minggu dan itu sebenarnya mau digilir oleh Gosalam nanti Jum'ah bagian Denanyar Kamis bagian Peloso sampai sekarang sampai Gosalam itu dipecat tidak pernah terrealisasi sampai sekarang tetap Ye Marzuki monggo Ye Marzuki kalau tetap nyewon Pak Yenengan walaupun sudah tidak berkhidmah di PWNO Yenengan harus meneruskan pengajian itu di kantor PWNO karena pengajian itu kalau gak nyenengan yang meneruskan pasti itu akan mati dan itu sangat tidak baik gak apa-apa yang di SK yang di atas kantor kalau dibawahkan apalagi nyewon sewu itu adalah ruangannya Mbah Bisri dan yang paling berhak adalah Gosalam ini kurang gadah takzim datang Panjenengan tapi ini emosional oke saya itu waw katah Gosalam yang mencat Panjenengan kalih Panjenengan tepih waw ini saya diomong ini saya maklum kalau kita disampaikan terima kasih testimoni yang ketiga akan disampaikan oleh Gus Robet kepada beliau diaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa salawatullahi wasalamuhu ala nabi al-mustafa wa ala ahli wa ashabihi ahli al-tuka wa al-lufa wa ba'du al-muhtaramun wa al-muqarramun para kiai para alim para ulama' wa fi muqaddimatihim ramaw kiai haji marzuki mustamar beserta ibu nyai semoga beliau berdua selalu diberi kesehatan diberi keberkahan Allahumma yang saya hormati para kiai karena diperintah kalau badimatur yang pertama terkait keorganisasian selama beliau memimpin BWNO Jawa Timur di BWNO Jawa Timur itu mempunyai program namanya Panca Haroka lima gerakan utama BWNO Jawa Timur yang akan di yang diharapkan untuk dilaksanakan di PJNO PJNO sampai MWC sampai Ranting apa Panca Haroka itu panca itu lima Haroka itu gerakan lima program utama yang pertama adalah meningkatkan di bidang kesehatan BWNO mengharapkan PJNO-BJNO itu memiliki rumah sakit-rumah sakit yang memadai kemudian PJNO yang sudah memiliki rumah sakit didorong untuk memiliki klinik-klinik di MWC-MWC Alhamdulillah berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa dan juga dorongan dari teman-teman di BWNO terutama Romo Kiayi Haji Marzuki Mustamar PJNO-BJNO Alhamdulillah bergeliat mengendirikan rumah sakit-rumah sakit itu bisa jenangan cek di PJNO-BJNO di seluruh Jawa Timur yang kedua di bidang ekonomi kita tahu bersama menggerakkan ekonomi DNU itu susahnya minta ampun ada salah satu inisiasi yang berhasil dan dirasakan oleh jamaah jamaah nahdiin di seluruh Jawa Timur yaitu PJNO-BJNO sekarang sudah banyak sekali yang memiliki BMT-BMT dulu tujuan sederhananya adalah karena kita melihat masyarakat kita itu banyak yang terjebak dengan pinjaman online kemudian rentenir dan lain sebagainya dan sudah otomatis mereka itu rata-rata adalah warga NO akhirnya didorong PJNO-BJNO itu memiliki BMT-BMT dan alhamdulillah BMT-NO BMT-NO sekarang sudah menjamur di seluruh PJNO-BCNO Jawa Timur jadi kantor PJNO itu tidak hanya berfungsi untuk rapat tetapi juga berfungsi untuk kegiatan ekonomi warga nantiin yang ketiga tadi baru dua yang ketiga singkat saja menggerakkan literasi aswajah literasi warga nahdiin terhadap ahlus sunnah wal jamaah nah ini tokohnya adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar panjangan perso semuanya dimana-mana Kiai Marzuki menyampaikan dengan berapi-api dengan tidak pernah bosan dimanapun tempatnya seperti Mukaddimah yang disampaikan perwakilan santri tadi walatamutunna illa waantum mutamasiku nabi akidati ahli sunnati wal jamaah tidak hanya itu beliau juga menjelaskan kenapa ahli sunnah wal jamaah kenapa tidak boleh syiah kenapa tidak boleh muqtazilah kenapa tidak boleh wahabi salah satu yang saya ingat betul dari penjelasan Kiai Haji Marzuki Mustamar misalnya kalau orang itu berpegang pada syiah sedangkan syiah itu hanya bisa menerima riwayat-riwayat hadis yang datangnya itu dari orang-orang nyasai dina ali dan para pendukungnya sedangkan hadis itu datangnya itu tidak hanya dari syiah dina ali dari sahabat-sahabat yang banyak sekali kalau orang tersebut hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh syiah dina ali dan pendukungnya artinya berapa banyak hadis yang terbuang artinya ajaran-ajaran islam tidak bisa diterima secara utuh Allah masalah Allah Muhammad ini saya tidak membaca buku atau membaca kitab tetapi mendengarkan ceramah beliau Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar ini nanti kalau diteruskan panjang inisiasi-inisiasi yang dilakukan PWNO Jawa Timur dengan komando Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar ini semoga menjadi jariah beliau tentu saja tentu saja apa yang sudah beliau inisiasi di PWNO Jawa Timur itu bisa beliau tetap beliau jalankan atau beliau aplikasikan tanpa harus berkedudukan sebagai ketua PWNO Jawa Timur hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga beliau selalu diberi kesehatan ketabahan keberkahan sehingga bisa selalu mendampingi kita Wallahul Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disampaikan terima kasih Testimoni selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nawawi kepada beliau diaturkan Terima kasih Assalamualaikum Testimoni selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Akhit kepada beliau diaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Gus Kausar, Gus Kholil, dan para kiai-kiai yang lain. Saya jujur saja meredek, karena saya tidak siap-siap dan saya bukan kelasnya untuk bicara di depan sini. Hanya saya teringat, saya sering menyampaikan kepada teman-teman kami di Jamiatul Kuruawal Hufad, Sampaian terserah ikut madhab Ketua PWNO yang mana. Ketua PWNO yang sekarang itu Sampaian harus taat hanya satu istri. Iya itu saya sampaikan kepada teman-teman saya di Jamiatul Kuruawal Hufad, anak buah saya. Tapi kalau Sampaian ikut madhabnya yang sekarang, insya Allah pasti selamat. Minimal tidak sampai dibelikan parut. Karena ada teman saya yang bilang, istrinya itu beli parut baru, ditaruh di almarinya baju. Suaminya nanya, untuk apa parut ini? Parut ini untuk marut raimu naik kamu rapi lagi. Dan saya akhirnya ikut madhab Ketua PWNO yang sekarang. Dan ini adalah yang luar biasa. Karena Yayi Marzuki ini adalah idola saya. Idola kami dari orang-orang Jamiatul Kuruawal Hufad. Beliau berjuang untuk menjadikan NO memang sebagaimana yang disampaikan oleh para Gus Salam maupun Gus Fahim tadi itu, bahwa Kiai Marzuki Mustamar ini adalah guru kami, panutan kami. Tapi ada satu hal, ini bukan kampanye Gus Kausar, tapi analisis dari teman-teman kami. Iya, bukan. Jadi kalau memang mau menang itu harus ada kurbanya. Tapi kurbanya kegedean. Kurbanya kegedean. Tapi saya bilang sama teman saya, itu saya kan dengan sekretaris saya, dengan beberapa orang di bawah itu. Tetapi ojo khawatir, ini kalau Amin menang Kiai Marzuki itu akan menjadi Ketua Umum PBNO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Testimoni selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Juwairiah, Istri Al-Mawfurlah Kiai Haji Fawaid As'ad Situbondo. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang saya takdimi. Kiai, Kiai Marzuki Mustamar bersama Bu Nyai dan keluarga besar beliau. Yang kami hormati para Kiai, para Gus, semuanya yang hadir pada saat ini. Para hadirin dan hadirat hafizhokum allahu jami'an. Amin. Alhamdulillah saya diberi kesempatan malam ini untuk mengungkapkan rasa takdim kami, rasa kekaguman kami kepada beliau. Kami ketika beliau pertama kali mau berkhidmat di kediri tepatnya, kami juga diundang untuk menyaksikan ikhtiar beliau untuk diberi amanah sebagai ketua PWNU Jawa Timur. Dan kami menyaksikan juga hari ini bagaimana beliau dikeluarkan atau diberhentikan. Saya cuma berpikir, ini NO apa politik ya? Kayak gitu. Kok ada Kiai pecat-memecat? Dimana rasa etika, moral yang ditanamkan oleh muasis NO? Itu saja yang ada pertanyaan kami di situ. Kalau memang ini adalah sebagai ahlak seorang Kiai, pastinya kalau umpama ada kesalahan, kegelkiruan akan dipanggil musawaroh, karena ini bukan politik. Kalau politik nyaris dengan kepentingan, tapi ini berkhidmat di NO. Tidak ada apa-apanya kalau bukan karena ingin keberkahan di NO, ingin menjadi santinya sehonaholel, ingin jadi santinya Ki Hashim Ash'ari, ingin jadi santinya para muasis dari NO, termasuk kami, saya ingin jadi santinya beliau, jadi santinya Kiai As'ad Sam Sul Arifin. Ini yang menjadi lekat. Kok bisa Kiai, tidak ada musawaroh, apa dengan jalan pecat memecat akan membawa dampak generasi penerus kita seperti apa nantinya. Itu ketika Gus Dur tidak sama dengan almarhum Kiai As'ad, beliau sendirian yang mufarokoh. beliau tidak pernah yang namanya, apalagi tetap takdim kepakan keluarga sebesar Soekorjo, disuruh tetap hormat. Cuma dalam mufarokoh, beliau tidak mengikuti Gus Dur. Hanya itu yang beliau lakukan ketika Gus Dur pada saat itu masih sangat muda, masih nyeleneh-nyeleneh. lah Kiai As'ad waktu itu sudah 95 tahun. lah ini, tapi kenapa hari ini seperti ini? lah ini pertanyaan dan ini yang perlu kita doakan, semoga seluruhnya, dari seluruh PB dan seluruhnya mendapat hidayah dari Allah. Amin. Allahumma amin. Kiai Marzuki adalah sesosok yang kami, sangat kenal. Beliau pendekar as wajah, yang tidak pernah takut dengan halangan, dan seluruh kendala apapun. Beliau adalah teladan kita semuanya. Yang konsisten ngopeni para nah diin di arus bawah. Walaupun siapapun yang mengundang beliau, beliau tidak pernah menolak. beliau memiliki kedalaman ilmu yang menjadi pencerah bagi warga utamanya warga NU. Ketika beliau hari ini dipersilahkan tidak terhormat oleh PBNU. Bukan Kemarzuki yang kehilangan, tapi NU yang kehilangan Kemarzuki. Kepemimpinan beliau tidak sekedar mengandalkan retorika seperti drama, yang ternyata tidak sama dengan yang realita. Kepemimpinan beliau sungguh merupakan paduan antara kata dan kerja yang nyata. Antara nasihat dan sikap perilaku selalu sama. Konsisten, tanpa drama, apalagi kemunafikan. Mencari sesosok Kiai Marzuki Mustamar hari ini sangat langkah. Maka beliau panutan kita. Kesabaran beliau, ketawaduan beliau, kesederhanaan beliau. Semoga tetap menjadi istiqomah dan tetap menjadi panutan kita bersama. Amin, Allahumma amin. Ketika saya mendengar dari media, mulai media masa dan seterusnya. Kami cuma berpikir seperti ini. Oh, apa saya bahagia, apa susah. Susahnya karena dekadensi moral di tubuh NO dan di PBNU sudah harus dipertanyakan. Tapi bahagianya Kiai Mustamar, Kiai Marzuki Mustamar akan bersama-sama bergabung dengan terang-terangan memenangkan amin nantinya di hari 2024. Begitu beliau tidak akan sungkan lagi. Beliau tidak akan pernah ewuh-pakewuh lagi untuk all out memenangkan amin di Indonesia. Ini adalah suatu hikmah bagi saya antara sedih dan bahagia. Karena kami memiliki kekuatan yang lebih kuat lagi, lebih solid lagi. Seorang ulama besar akan mimpin pergerakan kemenangan kita bersama. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Testimoni selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Isom Ihsan. Kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang kamu muliakan para yai, para masai khusus romo yai marsuki para gawakis dan seluruh undangan sekalian, seluruh yang hadir yang tadi disebutkan oleh wanitia saya tidak mengira ini dapat bagian Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan di hadapan panjenengan semua yang saya tahu tentang romo yai marsuki romo yai marsuki ini beliau yang sangat konsisten mengerawat dan membina dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar saya tahu beliau mungkin beliau tidak tahu saya kalau tahun 90-an atau 80-an mungkin masih di PMII saya lebih dulu beliau keakhir di Jabang Malang tapi yang lebih mengenalkan adalah beliau membina dari musola ke musola sampai akhirnya beliau di Sablerosat begitu rupa dan itu di konsisten sejak kemudian sampai di PWNU yang begitu besar masih merawat kami yang kecil-kecil di lembaga yang kecil disabililah yang saya yang saya utamanya bersama beliau begitu rajinnya begitu memberikan masukan sampai kalau tidak kalau malam rebuan beliau tidak rawuh itu rasanya sangat kangen biasanya malam rebuan berbua mengisi kemudian sekalian rapat yayasan itu begitu rupa beliau sangat bagaimana menyempatkan bagaimana merawat kami-kami dan menjadi bagian kami dan rasanya Sablerosat yang kecil itu menjadi bagian yang diperhatikan beliau dan itulah yang kecil-kecil pun beliau rawat apalagi yang besar-besar saya sangat bangga beliau di PWNO dari Malang kemudian bersama-sama beliau-beliau tadi yang menyampaikan tapi akhirnya yang sekarang seperti ini kita syukuri bagi kami nanti Yai Marzuki lebih sering kumpul-kumpul lagi lebih sering kumpul-kumpul lagi dan kami bisa banyak menimba tentu Yai masih punya apa namanya mempunyai yang lebih luas lagi karena sekiranya tidak aktif di PWNO saya yakin masih banyak pengabdian dan yang saya tahu di mana-mana Yai Marzuki ada kalau tidak di Malang ternyata kadang di Papua kadang di Palu di Sumatera dan di mana-mana saya kira ini Romo Yai Marzuki milik kita semua mudah-mudahan beliau sehat terus bisa bersama-sama kita untuk membina kita maka kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbul Alamin Wabihin Nasta'inu Ala Muridun Yawad-din Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Wal Musalini Wal Al-Ali Was Sabi Ajamain Amma Ba'du Poro Kiai Wabil Khusus Ki Marzuki sekalian Punyai Cuh Punyai Syaita Uki Poro Gawa Kisnawaning Engkang Berkenan Hadir Dalam Beden sakit Matur Nopo Nopo Kerantan Saya juga Bukan pengurus BW Jadi Istilahnya Cora Kenek penyakit Nibetan Pati Katah Tapi yang Saya Lihat Memang Perbedaan NO Sekarang Dan Dulu Kalau Dulu Yang di Atas Itu Selalu Sibuk Menambah Kajian Keilmuan Kitab Kuning Kalau Sekarang Sibuk Mencari Kekurangan Kekurangan Pengurusnya Itulah Salah Satu Perbedaan Yang Nyata Jadi Kita Lihat Kalau Dulu Pada Kepimpinan Kepimpinan Kia Hasim Kia Said Kita Tahu Beliau Selalu Mengungkapkan Bahasan Bahasan Kitab Kuning Kalau Sekarang Yang Dibahas Mungkin Warna Yang Kuning Tapi Bukan Kitab Yang Kuning Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disampaikan Terima Kasih Testimoni Yang Terakhir Akan Disampaikan Oleh Kiai Haji Abdurrahman Al-Kawthar Kepada Beliau Dihaturkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukur Lillah Wa Nusallim Wa Nusallim Ala Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad Ibni Abdillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mualah Barok Ya Ibu Sesepuh Barok Bini Sepuh Barok Bunyai Simbah Nyai Wabil khusus Kiai Marzuki Yang Kengkawala Mulyakan Panjen Dengan Wanten Manah Kulo Tetap Ketua Luang Kulo Sampai Sani Boten Sadar Gu Salam Dipecat Nomom Malih Jenengan Ya Wanten Bahnyai Marzuki Kulo Niku Boten Sakit Matur Nomom Nopo Nekali Kaya Marzuki Keranten Panjen Mulai Saya Kecil Mulai Saya Pertama Kali Mendengar Nama Beliau Saya Agak Berbeda Dengan Gus Salam Keranten Panjen Darahnya Juga Beda Gus Salam Ini Memang Darahnya Agak Kebiru Kebiru Kebiruan Karena Kebetulan Beliau Adalah Cucu Pendiri Naktadil Ulama Dimana Makamnya Sangat Dicari Oleh Para Nahdien Dan Kebetulan Beliau Adalah Juru Kunci Makam Tersebut Yang Membuat Perkenalan Beliau Dengan Kaya Marzuki Bukan Beliau Yang Mencari Kaya Marzuki Tapi Kaya Marzuki Yang Soan Kepada Gus Salam Kalau Saya Tidak Saya Ini Memang Sudah Dengar Bahwa Ada Pejuang NO Yang Super Istiqomah Super Ikhlas Ngalim Ahlim Matla'ah Tiangi Kenceng Tiangi Lurus Namini Kaya Marzuki Piantun Belitar Nah Itu Yang Saya Dengar Dari Awal Itu Seperti Itu Sampai Kemudian Pada Akhirnya Kulong Supi Dimana Kami Bertemu Dan Saya Tidak Akan Pernah Mengingat Itu Karena Insyaallah Kaya Marzuki Dan Kami Tidak Akan Pernah Berpisah Min Ya Min Hada Ila Ya Yumi Kiyama Jadi Kulong Tempat Yang Penting Bian Pertemuan Nabi Yang Jelas Kaya Marzuki Kami Anggap Orang Yang Paling Layak Untuk Kemudian Kaya Marzuki Itu Tidak Tumbuh Dari Lingkungan Bodok Pesantren Yang Besar Yang Masyur Yang Ma'ruf Tidak Tapi Kaya Marzuki Itu Memang Piantun Yang Dilahirkan Dari Keluarga Keluarga Yang Solih Tapi Biasa Biasa Saja Tidak Mungguh Orang Yang Paling Cocok Untuk Istilah Kun Ibna Mansyikta Waktasib Adaba Yuhni Kamahmuduhu Anin Nasabi Ya Beliau Ya Beliau Ya Beliau Beliau Dilahirkan Dari Orang Yang Sederhana Tidak Dilingkungan Yang Luar Biasa Hanya Orang Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Karena Keteguhan Beliau Keten Ketekunan Beliau Kemudian Tumbuhlah Sebagai Romo Kiyemarzuki Yang kita Kenal Hari Ini Kiyemarzuki Sangat Masuk Kalau Dibahasakan Dengan Istilah In Nelfata Mayagulu Ha Anadha Laisal Fata Mayagulu Kana Abi Beliau Sendiri Yang Memang Khairun Nas Duhasa Bin Kodimi Beliau Dilahirkan Dari Orang Orang Soleh Tapi Aku Malinaf Sihi Hasaban Jadida Ya Beliau Itu Kalau Keikhlasannya Sama Kak Ceritani Pak Aku mau Diling Nekosalam Saya Ini Kulang Nekosalam Gak Demen Blas Saya Ini Tidak Pernah Dalam Situasi Baik Kalau Bersama Dengan Gosalam Apalagi Bahagia Aduh Aduh Dan Tadi Apa Yang Didahukan Oleh Besan Saya Gus Fahim Ini Bahwa Kie Marzuki Adalah Korban Daripada Gosalam Sebetulnya Tidak PWN Jawa Timur Adalah Korban Daripada Gosalam Bukan Hanya Kie Marzuki Kita Ini Tadi Masih Di ruangan Sana Saya Sudah Ngomong Sama Gosalam Gosalam Spesialis Menang Kemudian Spesialis Melawan Yang Dia Menangkan Potensi Itu ada Tapi potensi Untuk Melawan Yang Dia Jagokan Itu Sangat Terbuka Maksudku Saya Memang Benar Didahukan oleh Gus Wahim Tadi Bahwa Kami Ini Berkhidmah DNO Tidak Distruktural Kami Ini Berkhidmah DNO Sebagaimana Kie Marzuki Kalau Kie Marzuki Antar Musola Musola Masjid Kampus Kampus Sekolahan Sekolahan Antar kampung Kami Ini Berkhidmah DNO Dari Awal Di Pondok Kesantren Ngaji Ngedep Dampar Mungkin Sama Kie Marzuki Ngo Tenggu Sampai Akhirnya Kemudian Cucuk Mbah Bisri Ini Bukan Hanya Satu Cucuk Mbah Bisri Kalau itu Tadi itu Tidak Disampaikan Siapa Yang Ngajak Tidak Disampaikan Itu Sama-sama Cucuk Kie Bisri Tapi Sudah DSP Sama Sebetulnya Yang Ngajak Itu Yang SP Yang Dulu Ngasih SP Sekarang DSP Sebetulnya Aku Bingung Kemudian Datanglah Nih Nopo Namin Rayuan-rayuan Dari Gosalam Bahwa Pentingnya Kie Marzuki Berada di tubuh Struktural NO Langsung Semangat Kita Karena Tidak Ada Satupun Guru-guru Kita Masyaih Kita Yang Tidak Mengakui Betapa Luar Biasa Khid Mahkia Mazuki Untuk Naktadil Ulama Hampir Tidak Ada Masyaih Yang Kami Soani Baik Itu Untuk Membawa Nama Beliau Memimpin PWNU Jawa Timur Yang Kemudian Bertanya Semuanya Langsung Setuju Sudah Perjuangkan Itu Perjuangkan Gosalami Pancen Tugas 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 Ngolek Wong Tidak Pemimpin Ngolek Wong Tidak Pemimpin Ket Bien Wais Ngono Kui Ya Sampai Saiki Wais Ngono Wais Ajaran Pinginan Nis Ngomong Ya Wais Tuek Dih Wais Tuek Dih Soalnya Khusuk Maut Alhamdulillah Dek Wais Ngomong Aku Saiki Wais Ahli Jama' Alhamdulillah Alhamdulillah Aku mulai Marem Tapi Ditambahi Maneh Aku Saiki Ahli Jama' Aku Nek Jama' Gau Bang Kia Ya Ya Terserah Tapi Gosalam Kenyataannya Ketika Tadi Perwakilan Santri Gasek Semoga Kita Semua Dipertemukan Dengan Para Pendiri NU Kau Ini Jawab Amin Dek Jelas Tiba Kira-kira Begitu Kira-kira Oke lah Singkat Cerita Kemudian Kami Semua Berjuang Untuk Kemar Zuki Dan Alhamdulillah Berhasil Sebagaimana Tradisi Gosalam Berjuang Di Awal-awal Kepemuinan Beliau Ini Kak Cerita Dari Anak Boya Kemar Zuki Dengan Segala Kesombongan Kami Dengan Segala Kegagahan Kami Tahu-tahu Ditelepon Kemar Zuki Bakto Mahrib Kayak Sengguyu Sengtelfon Terus Jangan Ditelepon Kemar Zuki Ini Sengguyu Nambai Rasyamsuddin Yang Ditelepon Kemar Zuki Saya Telfon Kemar Zuki Dalam Yai Wonten Dawa Gos Niki Kulo Kedah Anu Nopan Namin Dugini Acara Wigatos Sangat Kulo Nggak Ada Pengajian Wonten Terenggal Niku Kale Kedah Gantos Kulo Gos Reza Mau Saya Saya Pikir Sama-sama Anak Buah Dan Gos Reza Lebih Entengan Lebih Entengan Lebih Lebih Segalanya Boten Niku Gos Reza Tasik Tindak Boten Sakit Kedah Nengan Bismillah Nawaitu Makili Mbah Yai Marzuki Sebagai Anak Buah Tekot Anak Nang Gale Acara Pertama Langsung Kita Selesaikan Acara Kedua Luar Biasa Kulo Nambai Dugi Niku Disyara Kali Faham Sakal Gak Kaya Marzuki Mau Aku Makanya Bingung Ini acara Pokok Kaya Marzuki Kaya Dati Mantan Aku Mbak Nya Issaida Kemudian Salah Faham Lagi Marzuki Digandeng Kanan Kiri Kemudian Disyara Disyara Kali Kaya Nya Issaida Kemudian Loh Loh Wah Tadi kan Sudah Disinggung Sama Goswahim Marzuki Di panggung Di kantor Di luar Sangat Tegas Walaupun Di rumah Ada yang Lebih Tegas Tadi kan Sudah Disinggung Guswahim Kelo Disyara Kali Ini Kali Pertama kali, makanya tadi ke soalan bahwa orang yang pertama kali mengeluarkan saya dari rumah diantaranya adalah Giamar Zuki. Kalau mau ngerti pribadi ceritanya Giamar Zuki itu kok mero-mero ngutus saya. Kalau ini aku mau nanti metu. Mau nanti diundang-undang ngutin itu. Bahkan saya ke tempat saya yang pertama di Terenggale itu ini aku tiangit tako. Yang makili yang mana pak? Loh, saya itu nih. Saya itu, buatnya ngapusi. Kalau di pertemuan yang kedua kebetulan kebetulan yang di kedua ini. Jadi kalau nambah mandapkan mobil pun langsung diserah kalinya. Tiga wani jaran. Jaran, jaran. Kuda. Kono-kono terus dipayungi. Masya Allah Giamar Zuki. Aku membayang. Giamar Zuki itu pak jaran. Itu jalan. Koyok Panglima di Ponorogo. Itu luar biasa. Luar biasa. Tenang. Bon, ngaji ya. Umumnya wawah di N.O. Itu di bar ngaji dikei berkat. Kadang-kadang di amplopi. Aku penasaran. Amplopi kayak Marzuki kupiru. Enggak punten ya. Enggak punten saya itu. Enggak punten saya itu. Kak buka. Tenang nih. Kak buka. Itu satu PWN. Amplop pertama itu rongat. Amplop kedua itu lima ngatus. Amplop kedua lima ngatus. Kiyai tenang Kiyai Marzuki ya. Kiyai tenang Kiyai Marzuki. Loh. Saya setu ya. Loh. Loh ini gila. Kiyai Marzuki Malang Jember. Bisharoy rongatoseket. Kiyai mau pak. Bangga pura kuidati sandri nih. Tapi itu adalah yang pertama. Sembatali Kiyai Marzuki. Dan yang terakhir. Kiyai Marzuki imbang. Artinya apa? Kesalahan saya di awal itu adalah kenapa saya tidak sok-sokan kayak Gus Reza yang mengatakan saya malam itu ada acara. Akhirnya aku budal. Tapi saya baru ngeh. Iki loh. Ikhlas tenang. Kiyai Marzuki itu sehari. Undangan ini. Tidak ada yang dekat. Bisa empat sampai nambahkan lebih. Saman kan santri nih. Saman mestinya lebih tahu itu. Kiyai Marzuki. Ngaji nih istiqomah nih dalem. Ngaji nih jobo. Roto. Sebuah potensi nahdlatil ulama yang luar biasa. Kalau tadi Nyaiju mengatakan bahwa yang butuh Kiyai Marzuki bukan Jami Iyah ini. Tapi yang butuh terhadap situasi ini bukan-bukan Kiyai Marzuki. Tapi Jami Iyah ini benar-benar butuh hari ini terhadap sosok sebagaimana Kiyai Marzuki. Saya istiqomah nih. Saya enggak ngomongkan Jami Iyah secara struktural. Karena Kiyai Marzuki jauh lebih besar daripada PWNO Jawa Timur. Mohon maaf ini. Saya istiqomah. Berapa banyak Kiyai-Kiyai agung kita, guru-guru kita, masyayih kita yang tetap menjadi guru kita, pedoman kita, sandaran kita walaupun beliau sama sekali tidak menjadi struktural di kepengurusan nahdlatil ulama. Jadi buat nenten mas alaiku lo yakin Kiyai Marzuki ini buat nenten susah-susai. Buat nenten susah-susai. Makanya KABH nabuainya bahagia-bahagia. Mohon khususik lo. Karena ini ada satu kesempatan nyata, Salam sudah dipecat, Kiyai Marzuki sudah dilengsirkan. Ini kesempatan saya mengambil itu semua. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kira-kira. Kira-kira. Tapi setelah saya amati beberapa minggu terakhir ini, kok enggak ada peluang itu. Karena apa? Saya kemana-mana selalu tempel gosalam terus. Padahal sekali tempel gosalam, masa depan saya suram. Yang prinsip, itulah kenalan saya dengan beliau, Kiyai Marzuki. Makanya, kepada jeningan-jeningan semua, jeningan itu, jadi santri tenang, ngalim tenang, rodo filral, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Termasuk Kiyai Marzuki. Kiyai Marzuki itu adalah seorang pemimpin. Coro misalnya, kita tahulah, di kitab-kitab kita banyak, bahwa seorang pemimpin adil itu, pemimpin itu istimewa, ketika beliau adalah, Biti khadihi ala arba'ati umur. Biti ba'il maisur, wahad fil ma'sur, kemudian, wa targil kudrah bil guwah, yang terakhir adalah, wa biti gha'il hadfis sirah. Dan beliau seperti itu. Beliau memimpin kita kayak tadi itu. Kiyai Marzuki ngerti, bahwa banyak potensi di pondok-pondok pesantren, yang ada di Jawa Timur ini. Beliau ambil satu-satu. Beliau ambil satu-satu. Beliau poles, beliau poles. Ya contoh terburuknya saya lah, kira-kira begitulah. Artinya contoh paling sobek lah, kira-kira begitu. Contoh yang paling enggak jelas lah, itu kira-kira begitu. Dan masih banyak lagi. Beliau menemukan orang kayak, Mas Khalil ini, dan yang lain ada Mas Sobit, macam-macam semuanya. Beliau ramu, dengan sangat baik, beliau OP ini dengan sangat baik, menarik sangat. PWNO Jawa Timur. Makanya kuliah ini oke. Bukan faham, Sak Janih. Kayak Marzuki ini, jangan gara-gara awak mutok dem. Ya Marzuki ini, kita nah asli ya. Yakin. Orang ngerti, saya kayak takut ada orang PWNO. Takut ada. Takut ada pikirannya orang PWNO Jawa Timur. Sak Janih kayak Marzuki itu salahnya apa. Netizen jawab, kantitegas. Beliau memiliki kesalahan-kesalahan yang memiliki kelayaan untuk didurunkan, atau diberhentikan. Aku pengen roh aku. Sak Janih opo, Sak Janih. Aku gak roh. Kayak watak wong NO, kayak tadi disampaikan oleh Nyaiju. Saya juga tidak pernah mengira, bahwa ada pelengseran, pemberhentian, di dalam tubuh Nahdlatil Ulama. Karena Nahdlatil Ulama ini adalah Nahdlatil Ulama, Pak. Al-Ulama'i yubihi, Pak. Khiaruh umati ulama'uha. Kata Rasulullah SAW. Wakhiyaru ulama'iha. Ruha ma'uha. Dan itu adalah Nahdlatil Ulama. Nahdlatil Ulama, kiyainya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan pengertian, penuh dengan kedamaian, dan timbutin ngerti plus. Tapi kalau memecat go salam, kuluh sakit ngerti alasannya. Dan ketika siapapun yang memimpin, saya juga akan melakukan hal yang sama. Kira-kira begitu. Lalu kayak Marzuki, Masya Allah. Ya Marzuki, subuh, jamaah, ngaji, kemudian pengajian-pengajian masih didatangi. Ngono'iku lho, Pak. Teko PWNO, ngantor, iku selalu edi, sik, tini bang trio, kuek-kuek. Saya itu, saya itu. Dan pulangnya, pasti kita lebih cepat. Padahal, ya Marzuki, Roma ya Marzuki mimpin, menikau ngekadang, kalau suni perso, badi tindak bunti ya, makin banyu wangi, makin jember, bahkan nanti, naik pesawat, terakhir jam sekian, kemana-kemana. Kalau biasa, aku mbahatin, wong kok koyongin, semangatnya kan gue eno. Insyaallah, para pendiri eno, khusus mbah hasi, mbah wahab, sudoyo para masai, Insyaallah, ridho kalian panjenengan ya. Lan kuloyakin, panjenengan kia isa estu, arto senopo, kuloyakin jenengan senawasam, buatan dada struktural, khidmah panjenengan dateng eno, buatan mungkin pudar ya, buatan mungkin sudo ya. Kie Marzuki ketawis nolongsono, buatan. Tapi seng wajib nolongsoi, kowe. Nguna muci, guyang, 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 guyang. Artinya awakmu, dan disantri, kilangan kiai, nolongso pora. Kalau kie Marzuki gak butuh itu semua. Kayak tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kenyataannya semua orang yang ngasih testimoni tadi, semuanya merasa bahagia, saya yakin, Mbah Nyai Saida super bahagia. Karena ada waktu lebih untuk beliau. Nggak jelas nih ku, tanpa ada rasa was-was yang berlebihan. Loh, lebih ya. Nggak nyanyi, terus nyanyi gitu ya. Nggak, nggak saya estu nyanyi. Kan tadi di nampak-nampak nih ya Marzuki, lo wincah, sowe hat, semangat, kan kebahaya. Nah, dengan beliau, sakniki pun, tengdalem, ngos, malih, ngos, malih, sudah. Saya yakin dalam semua wadifah kie Marzuki, tidak ada yang berubah. Dan saman sendiri nggak boleh loh Pak. Saman, yurodok haram, mariku terus. Loh, bener apa yang tadi sampaikan Nyai Ju? Kita ini nggak boleh kemudian kecewa dengan jam iyah ini. Apa kamu nggak ngaji? Kamu semua kan ngerti. Sekelas Abdul Hassan Ashadili mengatakan, ilzamu jama'at al-muslimin, wa ingka nu'usotan fasikin. Orang saka meroti malah bahayai. Tenang, terus pahamu no dewi. Ilzamu jama'at al-muslimin, wa ingka nu'usotan fasikin. Wa'akim alihim al-kudud, wahjurhum rahmatan lahum, la ta'azuzan alihim wa la takri'an lahum. Saya Abdul Hassan Ashadili. Wah, apa aham kue? Ngu'usin nge-sini, ngunung aku santirnya ke marzuki. Ngunung nanti, mu'hibbin, hess, ikan apa mula untuk undangan, satu sekat terus kakeyan lah iki. Aku kok ngatu sekat dah. Aku wakit aku, ya marzuki ya Allah. Loh, aku kok kediri, neng galek, gak atuh, bengsin mek telung liter, patang liter selesai. Ke marzuki kok malang, mbak. Masya Allah. Apa anu ya? Merkut diwakili bocah, gak jelas ngunuh terus disutu ya? Aku leh, aku batin aku. Iki sopul, gak patah yakin. Lagi ya marzuki tidak pernah seperti itu. Malah, ke marzuki adalah pembenaran apa kata Rasulullah SAW. Iyad habus salihun al-awwal fal-awwal watabu kakhusalatun kakhusalatis sair. Yang akan hilang, yang akan hilang satu persatu itu adalah yang baik-baik. Maka semuanya saya mohon, jangan terlalu baik. Jangan kalau terlalu baik sebagaimana kia marzuki. Ibtiro ilhak visiroh, itu tidak mudah. Memegang satu kebenaran, mana yang benar harus dikatakan benar, mana yang salah harus dikatakan salah. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Dan ketika saman mengambil sikap itu, siap-siaplah untuk kemudian lecetkan. Ini panceng kutu. Sampai ngerti? Kia marzuki. Masya Allah kia marzuki. Kia marzuki ini panceng, sesuai kambek, nopos di dawah haken, kunu robbanina ulama'a, kunu robbanina hulama'a fukoha'a. Hulama'a fukoha'a. Ini ini, cerita ngewan. Mumpung situasinya menarik ini. Karena kalau pun terbangu buat duet ke alaikus salam, karena ada beberapa perbedaan pandangan dan pikiran. dan pendapatan. Ketika geger-geger, ketika ada isu-isu rumor-rumor yang membuat beberapa kredit di BWNO terkait akan dipecatnya Kiai Haji Abdus Salam Sohib. Dengan lampiran Zunubi wal Khotoya yang sangat banyak. Kira-kira begitu ya. Kiai, kiai. Kamu nanti yai. Banyak sekali. A, poin satu. Satu, poin A. B, C. Wah, ada. Aku jik sijidok padahal. Wakeh lah dosanin. Kemudian dengan dosa-dosa yang sangat banyak. Bahkan kiai-kiai yang ada disitu semuanya antusias. Penuh. Semangat. Aibina syatin. Wahiratin. Wah kudrotin. Wahirodatin. Sembarang kali. Untuk menggulingkan dan mendepak Gus Salam kala itu semuanya enggak putus. Akhirnya saya yang berdiri di samping Gus Salam. Kudrotin gue jejer. Kali Gus Salam ini gue jejer. Kudrotin gue lunggui kali Gus Salam jejer. Yang semua orang di depan kantor semua wartawan pasti menganggap kami adalah timnya Gus Salam. Yang pasti akan membela habis-habisan Gus Salam. Kemudian saya dikasih waktu oleh Ike Marzuki. Jawani Ike Marzuki. Apa jenisnya? Kersani Ike Marzuki. Kulo belani. Kulo belani. Atas nama Pondok Pesantren Alfa Laploso. Kira-kira begitu. Atas nama suara pengurus NO dari Pondok Pesantren Alfa Laploso. Kulo langsung ketika mau difatihai untuk pemecatan Gus Salam. Kulo bikin matur kali Ike Marzuki. Gus Salam Dawurin pripon menggaji dengan Kak Cekal Miki saya sangat setuju anak ini harus segera dipecat. Gia Marzuki kecewa. Saya itu kewaget Gia Marzuki. Kenapa? Kenapa harus dipecat? Apakah semua kesalahan-kesalahan ini tidak bisa diperbaiki? Mana yang tidak bisa? Hanya kesalahan organisatoris saja. Tidak ada kerugiannya untuk umat. Tidak ada masalahnya untuk umat. Kalau hanya seperti ini. Monggo di Toto Male di Toto Male sakit nopo Toto Male langsung langsung ngatik ke Marzuki nyawa aku nolongson aku sudah ngalih aku seperti langsung diputuskan. Langsung Gus Salam dipecat. Wah rame. Rame. Langsung mengharap cegat wartawan. Bagaimana rapatnya? Hasilnya apa? Kita semua ikut yang di atas. Kena anak bubah tidak ada. Bahaya gak malu yang di atas. Tapi itu cerita saja bahwa sebetulnya NO ini urusan dengan lingkup kantor struktural gak ada. Kita ini narasinya sama. Kowe Kabeh Kak Akoni Santriku Nek Ngirewangi Nahdodil Ulama. Dalam bentuk apapun dalam situasi apapun dimanapun. Artinya Mbak Toto Mas Allah. Gus Salam dipecat panggah mulang ngaji pandoe. Panggah mulang ngaji panggah ngimami jamaah panggah sobo musola musola wakadalik kemarzuki habis ngaji baru kesini. Artinya dan semuanya ini untuk apa? Untuk khidmah beliau-beliau kepada Nahdodil Ulama. Oh enek Pak istilah pecat pemecatan tidak akan mengurangi hebah beliau-beliau ini. Aku tetap wadih ambek salam. Akhir-akhir wadih aku ambek salam. Wadih diaminkan tapi gak diumankan eh bahaya kusalam bahaya saya pikir bagaimana tinggal kita para santri-santri beliau pengagum beliau pengikut beliau gak usah terlalu nelangsani bahaya marzuki tapi bagaimana dengan semakin sepuhnya beliau semakin berkurangnya fisik beliau sampeyan-sampeyan sing nom nom ini ayo saman tingkat keilmuan sampeyan saman tingkat semangat sampeyan saman tingkat motivasi sampeyan untuk berjuang kagam bangsa Indonesia yang kita cintai ini tapi tolong tadi yang disampaikan oleh mbahnya Iju jangan diaminkan tadi kan kaya marzuki didoakan kalau nanti jagonya gue salah menang beliau akan menjadi ketua PBNO wah tambah harapannya WDW kalau jenengan ikut ketua PBNO undangannya tujuh satu hari lemangka jenengan datas ketua PBNO ini kolek sampe kaya marzuki kemana pak kaya marzuki di Uganda wah bahaya kita alhamdulillah kaya marzuki pokok mugi-mugi yang marzuki tan sah binaringan shihah walafia sempaling penting mugi-mugi pondok ngasek mugi-mugi tan sah istiqomah tumak minah tan bolo-bolo es tu-es tu pikanto ilmu sing manfaat barokah ngapun tidak ngagung wassalamualaikum warahmatullahi barokatuh mabarakatuh Terima kasih. 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 ari, osok perwardat. Gomko sehat kiai panjang umur. Yang kang teng terenggale 5 juta ke atas, niki logus. Yang di terenggale 5 juta ke atas, niki. Punya Isafruddin, mungkin-mungkin sehat Punya Menter Sonawi pun. Para tokoh, para alumni, ada alumni yang jauh-jauh, Punti Maleniku, Rasam Sudin, Gosrobit, terus. Nah, alumni-alumni yang Mas Agus piambakan apa kali, Garwane? Undi. Nah, ini menikau Muhammadiyah Rasain O. Dan insyaallah amin, Gus. Kalau tak seimut abai kemurta gini, ini ku masrahkan, mondok tenggasek. Kan kula ini ku tasik umur sekitar songolikur. Diki roh kia ini pun sepuh. Samun kula jagungi, terus. Dalam kepingin panggih, ya marzuki. Ya kula ini kia. Tidak kok tasik timur sangat, gih. Kula ngertos, selain di dengan ini, NU, kula ini ketua, cabang ya, ketua cabang Muhammadiyah Ndolopo, ibu ini ini Aisyah. Lek, oleh toh, wang Muhammadiyah mondok tenggberiki berni iso moco kita puang, sak. Tapi berni panggah Muhammadiyah juga dikai NU, buah tenang. Keranten puterane tokoh, rajeng kita kepingin juga nanti bisa punya pengalaman kepemimpinan, akhirnya kula paringi kesempatan dati lurah pondok. Terus yang garwannya ngilurah pondok wisan, sak menikau jadi pengurus Muhammadiyah Madiyun, tapi kunut ngeh purun, wiritan ngeh purun, tarawai rumpuluh ngeh purun, istiqhosa wajah sedaya purun. Mukum kus doya manfaat barokah. konten malih gus halim mojo sari mengkitarom menghenti. Ilang. Nah, ngeh. Puterane gus tom ini kau. Mojo sari. Ketua MBC, nampak mereka nih? Pace. Lo ceret. Ngeh. Engkang MC ini, emang ketua MBC ya? Pengurus. Oh, wakil DPC. Niki sarang gus meki Banyuwangi biasa nipun. Terus, Niki Pak Ali niki nampak pondok dari kulau kira-kira jarak satu kilo. Meskipun ini kau dati sekutu MBC Sukun. Terus Supri, Supri, Nduki merti niki Supri. Supri, semenikah kok dati sekutu MBC Magetan, Kecamatan Parang. Nomor setunggal dalam mengaturakan maturusun ahlan wasahlan jazakumullah kharul jazak sukung rawu yang maturusun dati siji kapeh uginyuna punten menawi acara menekong repoti pandangan sedoyo. Nomor kali Kulaturakan sesuai dengan teramah Kulau Teng Blitar, Teng Mutim Pundi, Kulau 100% ridho dengan apa yang kami terima dari Allah SWT. Mboten Gurundil, Mboten Ngeresulo, Mboten Nopo-Nopo. Dan saya pun siap melaksanakan sabda Rasulullah SAW yang tidak hanya ahsin ilaman ahsana ilaika tapi juga ahsin ilaman titik-titik ilaika. Kulau Mboten Wani Mojo. Tentu kita tetap berbuat baik kepada siapapun, apapun perlakuan orang kepada kita. lalu sebagai keputusan organisasi kami, kami menghormati keputusan itu. Karena memang sudah diputuskan oleh organisasi yang memang hierarkinya di atas kami. Kami menghormatinya. kerantan di situ enggak disebutkan. Kesalahan Kulau Nopo hanya disebutkan atas usulan Suriah Jawa Timur. Milo Kulau yang mboten saget mengucap Nopo-Nopo, mboten saget komentar Nopo-Nopo tentang pemberhentian Niku karena enggak ada tulisan menyebut kesalahan Nopo-Nopo. Nah, kalau saya saja yang bersangkutan yang mendapat pemberhentian mboten komentar Nopo-Nopo karena enggak tahu kesalahannya, maka nyewun yang bukan saya ojo kakean komentar. Kecuali gue salam. Senggak roho popo rawsah kakean ngomong coro lamongan rawsah kakean cangkem wong raruh meneng mawon ngatain paham ke perkorong mundung ngakne muka-muka NU tetap rukun say amin muka-muka jadi pelajaran buat semua amin muka-muka ada hikmahnya amin semoga NU semakin besar amin semoga ada pengganti yang lebih baik amin ngatain saya 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 punya saya 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 amin 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 muki-muki umat Islam rukun amin antar sesama NU rukun amin antara NU Muhammadiyah rukun amin saing itu ini hadirin hadirat rahmat kumullah lajeng kulonyewun siapapun yang jadi pengurus NU ranting sampai kapanpun sampai level apapun atau kita-kita yang kebetulan diamanat di pengirahan mengurus pondok lembaga nyugun kanti saestu leantan masalah mbak yau lungguh bareng mbak yau diklarifikasi dikonfirmasi mengumpulkan bukti sampai selengkap lengkapnya perintah perintah quran diklarifikasi 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 kurban diklarifikasi diklarifikasi tanpa tidak apa ini nah ini kalau pelemban ya pelemban roti ya roti wis kadung mbien ya mbien nah ke depan nek saget mbak yoleh enik laporan dari pulan niku sing terlapor niku mbak yoditim ditimbali sehingga dapat informasi secara berimbang berimbang niku mawon sing kulo suun kalimat niki mboten kulo arahkan teng siapa siapa tapi tengki topi ambak pandangan nanti mesti punya anak cucu kadang mboten anak sing lapor ngeten ngeten mas ngeten pak pak ampun ngantos langsung difonis kedah dipunt timbali bareng 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 pun niki mawon menyangkut pemberhentian saat terus ya hadirin hadirin alhamdulillah niki tentang nopo niki ya tentang ilmu lah tentang ilmu didik didik leng mboten lepat kustur niku nate gustur tangklet tunjukkan apa bukti hebatnya kiai-kiai jowo ulama ulama nusantara ini hari-hari mboten sakit jawab jawab gustur niku bukti hebatnya ulama jawa ulama nusantara itu meskipun menang dalam berdakwah jawa nusantara mayoritas jadi muslim magelang muslim jugdang muslim militar muslim tapi kiai jawa berkomitmen mboten ngutek-ngutek mboten mengusik mboten ngerusak peninggalan buddha maupun hindu candi mbadut utuh candi singosari utuh candi malang ya apa malang itu candi kidal utuh candi prambanan utuh candi penataran utuh candi sewu utuh candi borobudur utuh nikuti rose gustur bukti hebatnya ulama jawa kita ya bingung wengono kok jadi bukti hebatnya ulama jawa nalarnya ini kupie gustur membuka nalar yang luar biasa si ji pendeta pendeta hindu keelangan umat sak pirang pirang podo malih katut melok wali songo tentu gelone ya nemen apa gelone kecewane yo nemen ojo ditambai melukai hati mereka komit menulama jawa tetep jogo mempertahankan gak akan merusak candi itu lumayan mengobati lorowat ini para pendeta hindu ini soal masalah kemanu kemanusiaan luar biasa khusdur luar biasa kiai jawa luar biasa orang non muslim pun ora dilarani hati ini lah muka-muka kita yang selama NO belajar dari situ yang non muslim saja gak dilarani hati ini masak podo islami dilarani hati ini masak podo NO dilarani hati ini 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 pelajaran ya nomor kali kalau di jawa orang hindu punya peninggalan berupa candi dimbali orang islam juga punya masjid juga punya makam walipi pitu dengan cara berkomitmen njogo candi gak akan merusak candi ternyata ada timbal balik yang luar biasa dari warga hindu balik tanpa kita minta pecalang-pecalang balik ini ku purun njogo dan mengamankan makam walipi pitu lekteng jogja pegawai-pegawai sing jogo borobudu rata-rata muslim tengbali juru kunci makam walipi itu ini ku rata-rata yohin hindu ternyata cara amat sangat mudah murah meriah ingin menjaga mengamankan makam walipi itu di Bali gak perlu ngirim banser teko jowo ning Bali repot cukup candi kulo jomok rusak otomatis makam walipi itu aman kororawuh corokulo jadi ketua ranting NU saya akan berkomitmen insyaallah ranting anak ranting anak ranting ranting orang ganggu kulo caranya gampang anak ranting ngejomo apa-apa no anak ranting ngejomo ganggu otomatis otomatis saman yoradi ganggu anak ranting paling penak mis ojong ganggu candi otomatis makam walipi tuteng bali yoradi ganggu ojong ganggu wong lio ngkuk otomatis kita ngemboten diganggu wong wong lio dan itu paling penak pun pun nikimawan pelajaran dari kustur amilin nas bima tuhibbu anyu amilu kabih perlakukan orang lain dengan perlakuan yang sekiranya samian juga seneng diperlakukan seperti itu inti nih leo mboten purun diganggu ojo ganggu lak mboten purun dilarani ojo ngelarani lak mboten purun difitnah ya ojo menfitnah lak mboten gelem dituduh ya ojo nuduh penak ngotin ibu ngotin gih nah kulo meneng mboten ngilok ini sopo-sopo mboten ngamuk sopo-sopo milo kulo suun siapapun apalagi sehingga roh opo-opo meneng 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 kulo ini menung so sak sabar-sabar kulo ngempet nesu lewis ngempet wis ngalah sik panggah dilok ini kadang ngonok kadang ngonok ngamuk ebarang gerih ini ku digoreng nge tetap kenceng mawon wis mati tapi lewis melenet karus upil nemen nemen wis digoreng panas semok pelenet karus sutil lewis melenet nemen nemen suwe-swe gerihku ya ya mulet lelek gerih mawon ditekan-tekan suwe-swe mulet opo maneh go salam nyaduk barang samun monggondungu al-fatihah salam salawat allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ashgilin zalimin bin zalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malih allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ashgilin zalimin bin zalimin malih allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ashgilin zalimin bin zalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kula nunggu rotok tawo buatan kutu ngatung tangani kasal ngatung gak boleh buatan ngatung gak boleh bismillah rafman rafim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina muhammad alhamdulillah Al-Fatihah 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 Allahumma Al-Fatihah 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 Al-Fatihah